Inilah telanjus pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemirsa polemik pencopotan Direktur Penyelidikan KPK terus bergulir. Brigjen Endar Priantoro mempertanyakan pencopotan dirinya dari Jabatan Direktur Penyelidikan KPK karena pencopotan Endar oleh pimpinan KPK berbanding terbalik dengan Surat Kapolri General Listio Sigit Prabowo yang memperpanjang masa tugas Endar di KPK. Hal itu disampaikan Brigjen Endar Priantoro saat mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK untuk mengadukan Sekjen KPK Cahya Harefa serta Ketua KPK Firly Bahuri atas dugaan pelanggaran etik terkait pemecatan dirinya. Endar mengklaim akan tetap bertugas di KPK meski dirinya dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Endar menegaskan hal itu tetap dilakukan karena sesuai dengan perintah dari Kapolri General Listio Sigit Prabowo yang memperpanjang masa tugasnya di KPK. Saat ini posisi Endar di KPK telah digantikan oleh pelaksana tugas Jaksa Ronald Worotikan. Endar merasa masih menjadi bagian KPK karena surat perintah tugasnya yang diperpanjang Kapolri tertanggal 29 Maret lalu, sementara surat pemberhentiannya di lembaga anti korupsi itu belum ia terima. Brigjen Endar enggan mengaitkan isu pencopotannya dengan penanganan kasus dugaan korupsi Formula E DKI Jakarta. Kemudian Indonesia kami juga melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewas KPK selesai mencopot Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Pencopotan itu dianggap melanggar etik dan mengabaikan surat Kapolri yang memperpanjang masa tugas Brigjen Endar di KPK. Saya tahu bahwa teman-teman adik-adik seluruh anggota Polri yang diperkerjakan di KPK juga merasa prihatin atas keberadaan SK ini. Dari teman-teman mereka juga merasa hampir samalah dengan saya sebagai anggota kepolisian tentunya kami menjunjung tinggi harkat dan matabat kepolisian bagaimana surat perintah Kapolri yang sepertinya tidak dihargai oleh KPK. Ya mungkin seperti itu pertimbangannya. Jadi teman-teman juga memberikan semangat kepada saya, dukungan kepada saya dalam lakukan menghadapi ini. Karena bukan atas nama lagi, bukan atas nama saya pribadi saat ini karena membawa atas nama Polri.